Persekutuan Tusuk Kondi Kemala Jilid 15. Putri Lembah Raja Setan dikurung di gedung NIO Kepoh. Kereta misterius. Terdengar suara rangan dan darah baju hitam itu tampak menjamah tiang ranjang. Rupanya ia hendak duduk. Melihat itu siang kuanko buru-buru memapahnya, Ceng, apakah hengka sudah nakan darah itu sedikit membuka matu dan memandang ke sekeliling? Tiba-tiba ia bertanya heran, Yah, dimanakah kita sekarang ia memandang ke ranjang yang ditidurinya itu dan berkata, Ih, mengapa aku tidur di sini siang kuanko mencekalna di pergelangan tangan putrinya, Ceng Ji, engkau terluka parah. Untunglah Ilociampu telah berhasil menolongmu. Bagaimana engkau rasakan sekaang? Cobalah engkau lakukan pernapasan, apakah masih ada yang sakit darah baju hitam itu ternyata bernama siang kuankeng. Ia memandang ayahnya dengan senyum hambar kemudian melakukan perintahnya. Setelah melakukan pernapasan beberapa saat, ia berkata, Ah, baik dua saja, tak kurang sesuatu apa bukan kepalang senang hati orang tua itu melihat putrinya tak kurang suatu. Segera ia memapah darah itu turun dari pembaringan, Ceng, lekas engkau haturkan terima kasih kepada Ilociampu Sin Ciu Itkun cepat melangkah maju. Ia memegang tangan darah itu dan tertawa, Ah, sudahlah, sudah. Tak perlu menurut perintah ayahmu. Aku adalah sahabat lamanya, masakan harus diberi penghormatan yang berlebih-lebihan begitu. Eh, bagaimana keadaanmu sekarang sambil berkata ia mebelai-belai rambut darah itu. Siang kuankeng mengangguk, baik, sudah tak merasakan sakit lagi, kata Ilocius Sin Cun, jalan darahmu sudah tak mengalami kesulitan lagi. Asal engkau giat melakukan pernapasan dan jangan terlalu banyak menggunakan tenaga, dalam waktu singkat engkau tentu sudah pulih seperti sedia kalah. Mari, ku bantumu kalau engkau hendak berjalan, Siang kuankuan terharu sekali melihat kebaikan budi Itiu Sin Cun. Segera ia mengaturkan terima kasih. Sambil mencegah supaya Siang kuankuo jangan banyak peradatan, Itiu Sin Cun memapah darah itu turun dari ranjang. Saat itu kaki si darah lemas lunglai tak dapat berjalan sendiri. Siang kuankuo dan Itian Heng memapahnya di sebelah kanan kiri. Setelah berlatih sepeminuman teh lamanya barulah darah itu dapat berjalan sendiri tetapi harus mandi keringat. Sin Cun Itkun Itian Heng menerangkan bahwa peredaran darah-darah itu sudah normal tetapi tak boleh keliwat lelah. Ia minta darah itu beristirahat lagi untuk minum obat. Melihat Itian Heng sudah membuktikan telah dapat menolong putrinya, Siang kuankuo silau dengan rasa terima kasih sehingga apa yang dikatakan Itian Heng ia menurut saja. Itian Heng segera tinggalkan tetapat itu untuk mengambil obat. Saat itu pengemis sakti Chong Tu masih memondong Hong Ping. Tetapi pengemis itu tak mempedulikan kemunculan Itian Heng yang lewat di sampingnya. Adalah Itian Heng sendiri yang mulai berkata dan meminta Chong Tu supaya meletakkan pemuda itu di lantai untuk diperiksanya. Apakah Hengka sungguh-sungguh hendak menolongnya sahut pengemis sakti dengan dingin? Itian Heng, tertawa meloroh, saudara Chong, mengapa engkau mengecap begitu? Apakah ada dua macam menolong, yang sungguh dan yang pura dua? Apakah Itian Heng mempunyai cacat pernah mencelakai orang pengemis sakti Chong Tu Deli Kimet memotong kata-kata orang, Sudahlah, sudah. Aku si pengemis tua tak suka membenci orang yang merengek-rengek di telingaku. Kalau engkau tahu kera menolongnya, harap jangan menunda waktu lagi mendengar itu diam-diam siangkuan kau memaki si pengemis tua yang dikatakan tak tahu gelagat. Tetapi kebalikannya Sin Chiu It Kun Itian Heng tak marah. Dengan tenang ia berjongkok memeriksa luka hunting seraya menjawab kepada si pengemis tua, Ah, dalam usia yang begitu lanjut saudara Chong masih begitu perangsang sekali sekonyong-konyong terdengar gemerincing gelang dan membawa hawa yang wangi. Karena terkejut sekalian orang serempak memandang keluar pintu. Sesosok tubuh berkelebat muncul dan tampaklah seorang darah baju ungu yang berwajah cantik berseri laksana kuntum bunga sedang mekar. Di belakang darah baju ungu itu mengikut seorang nenek tua berambut putih seperti salju dan mencekal sebatang tongkat bambu. Begitu melihat kemunculan darah baju ungu itu lelaki berpakaian kuning emas dan kedua pengawal si bungkuk dan si pendek, dengan sikap menghormat segera menyisi ke samping memberi jalan. Darah baju ungu itu tersenyum. Beberapa bocah lelaki berpakaian putih yang menghadang di pintu tadi. Melihat si darah baju ungu dan nenek berambut putih hendak masuk, mereka saling bertukar pandang matu dan hendak maju menghadang. Tetapi lelaki baju kuning emas itu selalu memperhatikan mereka. Cepat ia hendak maju melindungi si darah. Tetapi tiba-tiba keempat bocah baju putih menundukkan kepala dan sama mundur dua langkah. Kiranya karena melihat yang hendak masuk itu seorang darah, surutlah kekerasan hati mereka, dan ketika mereka memandang si darah, si darah tengah bersenyum. Senyumnya laksana bunga dua mekar di musim semi. Sekalipun keempat bocah lelaki itu baru berumur 3-4 betas tahun, tetapi mereka tetap terpesona juga menyaksikan kecantikan si darah baju ungu yang sedemikian gilang-gemilang. Jantung mendebur keras, darah melancar deras dan tanpa disadari mereka pun menyurut mundur. Darah baju ungu itu berdiri tegak seperti hendak masuk ke dalam ruangan. Sedang si nenek rambut putih berada di belakangnya. Sin Chiu Itkun Ihtian Heng, pengemis Sakti Chong Tu dan Siang Kuan Ko, tergetar hatinya ketika melihat darah baju ungu itu masuk. Tetapi tiada seorang pun yang berani bergerak. Siang Kuan Ko masih tetap merawat putrinya. Ihtian Heng pun tetap mengobati haunting. Sedang pengemis Sakti Chong Chiu mengawasi gerak-gerik Ihtian Heng dengan merentang mac lebar-lebar. Begitu melangkah masuk, darah baju ungu itu pun tak mau bicara apa-apa, ma'alainkan memandang ke arah Ihtian Heng yang sedang mengohati Hon Ping. Suasana dalam kamar itu sunyi senyap seperti kamar kosong. Kira-kira sepenanak nasi lamanya barulah terdengar Hon Ping mendingus napas. Murid saudara sudah lancar darahnya, harap saudara suka membantu juga untuk menyalurkan tenaga murni agar darahnya lekas normal kembali, kata Ihtian Heng. Chong Tu tak mengacuhkan omongan Ihtian Heng. Melihat Ihtian Heng benar-benar mencekal pergelangan tangan kanan Hon Ping dan menyalurkan tenaga murni, dia pun segera duduk mencekal pergelangan tangan kiri pemuda itu dan bantu menyalurkan tenaga murninya. Sepeminum teh lamanya, Ihtian Heng menarik kembali tangannya. Tiba-tiba Hon Ping menguak keras dan muntahkan segumpal darah segar. Ihtian Heng minta Chong Tu memapah pemuda itu bangun dan melakukan gerakan jalan pelahan-lahan. Setelah itu ia akan memberi obat. Pengemis sakti Chong Tu hanya meliriknya sejenak lalu memapah Hon Ping dan diajak berlatih jalan pelahan-lahan. Ihtian Heng mengeluarkan sebuah botol kecil sambil tertawa ia menuang dua butir pil warna merah tua, lalu menyimpan botol itu ke dalam bajunya lagi. Darah baju ungu memandang gerak-gerik Ihtian Heng dengan mengulung senyum hambar. Dalam pada itu setelah berjalan-jalan sebentar, darahnya pun mulai lancar, napas longgar. Ketika membuka matu dan melihat si darah baju ungu tengah memandang ke arahnya, Hon Ping pun terkesiap heran. Dengan menjepit sebutir pil pada kedua jari kanan, Ihtian Heng melangkah ke muka Siang Kuan Kho, serunya, saudara Siang Kuan, pil ini obat buatanku sendiri. Amat manjur sekali harap-harap diminumkan kepada putri saudara tanpa ragu dua Siang Kuan Kho menyambuti pil terus mengangkat bangun Siang Kuan Cheng. Kemudian Ihtian Heng berputar diri menghampiri pengemis sakti. Minumlah pil ini, terdengar Siang Kuan Kho berkata kepada si darah baju hitam. Melihat Siang Kuan Cheng begitu menurut saja disuruh minum pil, tiba-tiba darah baju ungu itu julurkan kaki dan mendesis, ai, belum suara desisan itu habis dan pada saat Siang Kuan Cheng mengangakan mulut hendak menelan pil, tiba-tiba serangkum angin meniup ke dalam ruangan dan menyusul terdengar bunyi menggedebuk dari benda yang jatuh. Kiranya pengemis sakti Chong Tu selalu memperhatikan gerak-gerik Ihtian Heng. Ia sudah hendak berseru memberi peringatan ketika Ihtian Heng menyerahkan pil kepada Siang Kuan Kho. Tetapi ia tahu bahwa Ihtian Heng bukan tokoh yang gampang dipermainkan. Terpaksa ia tahan nafsu. Tetapi ketika melihat si darah baju kita ngangakan mulut hendak menelan pil itu, pengemis sakti tak dapat mengendalikan diri lagi. Ia lepaskan ia melesat ke muka ranjang dan membentak, tahan dulu secepat kilat ia sudah menyambar pil dari tangan Siang Kuan Kho. Saudara Siang Kuan jagalah kemungkinan pil itu mengandung bahaya. Gerakan melesat dan menyambar pil itu dilakukan pengemis sakti dengan kecepatan yang luar biasa, tetapi ternyata Sin Chiu It Kun lebih cepat lagi. Pada saat pengemis sakti bergerak, ia pun sudah bergerak juga. Begitu pengemis sakti berhasil merebut pil, sekonyong-konyong tangan kanannya bergetar dan tahu-tahu pil itu sudah pindah ke tangan Ihtian Heng lagi. Setelah merampas pil, Ihtian Heng menyingkir lima langkah ke samping. Ujarnya pelahan-lahan, rupanya Saudara Chong tak percaya kepadaku. Kebaikan hatiku ternyata menimbulkan kecurigaan Saudara Chong. Kalau tak percaya, tak apalah. Aku pun tak berani memaksa orang harus menelan obat buatanku itu dalam pada berkata-kata itu, Ihtian Heng sudah berjalan keluar kamar. Pengemis sakti Chong Tu mendengus geram karena pil yang dirampasnya itu dapat direbut kembali oleh Ihtian Heng. Belum ia sempat berpikir apa yang harus dilakukan tiba-tiba ia terkejut mendengar bunyi menggedebuk dari sosok tubuh yang jatuh. Kiranya karena tak dipapah si pengentis, Han Ping yang masih lemas tenaganya, jatuh terduduk di lantai. Chong Tu cepat loncat ke muka Han Ping. Aih, melihat Han Ping rubuh ke lantai, darah baju ungu itu mendesis kaget. Sedang siang kuanku yang telah menyadari apa yang telah terjadi segera melesat maju dan menegur. Apakah maksud Saudara Chong bertindak begitu tadi Chong Tu tertawa, Ihtian Heng hanya berkedok saja sebagai manusia baik. Pengemis tua duga obat itu tentu mengandung apa-apa apakah buktinya Saudara Chong tahu hal itu. Aku tak percaya kata Singkuanku. Pengemis Sakti Chong Tu menghela nafas, ujarnya, sayang pengemis tua ini agak lengah sehingga ular yang sudah ku tangkap itu dapat menggigit lagi. Kalau tidak, tentu dapat mencoba pil tadi dan Saudara Singkuan tentu tak menyangsikan keteranganku ini tiba-tiba si darah baju ungu melengking, lebih baik kalau tidak makan obat itu, ucapannya amat pelahan, seolah-olah berkata kepada dirinya sendiri. Sesungguhnya siang kuanku hendak mendebat pengemis Chong Tu. Tetapi demi mendengar kata-kata si darah baju ungu, ia berpaling. Wajah si darah yang memantulkan sinar kecantikan gemilang suci, telah menurunkan rasa kesangsian jago tua itu. Ia tak mau bicara apa-apa lagi. Pengemis Sakti Chong Tu sejanak memandang Hon Ping lalu menghela nafas. Kemudian ia mengambil buli-buli arak dan meneguknya. Setelah itu ia memandang keluar pintu dan berkata, jika tidak memikirkan kepentingan budak itu, pengemis tua tentu takkan membiarkan dia pergi. Kemudian matanya direntang mendelik dan berkata pula, asal si paderi masih bernyawa, gereja tentu tak lari dikejar. Untuk sementara rekening ini kita catat dulu, besok pengemis tua pelahan-lahan akan membuat perhitungan dengan engkau habis berkata ia menunduk dan mengurut-urut Hon Ping. Melihat tingkah laku dan kata-kata pengemis Sakti Chong Tu yang lucu, tertawalah gadis baju ungu itu dengan gelinya. Melihat darah itu tertawa dengan ada yang menyengsamkan, pengemis Sakti Chong Tu pun tertarik. Ia ikut tertawa gelak-gelak. Sekarang marilah kita tinggalkan dulu si pengemis Sakti Chong Tu yang sibuk merawat Hon Ping. Kita jenguk lagi kedua nona Ting. Setelah berpisah dengan Hon Ping, kedua nona itu berjalan menyusur sepanjang jalan pegunungan. Beberapa waktu kemudian, barulah Ting Hang bertanya, Ciling, kemanakah tujuan kita ini Ting Ling gelengkan kepala dan menghela nafas, ah, aku sendiri pun tak tahu hendak kemana. Asalkan langit masih membiru, kemana saja langkah kita akan membawa, kita turut saja, tetapi sebaiknya kita harus mempunyai tetapat tujuan tertentu. Jika terus berjalan begini, kiranya kurang tepat Ting Ling tertawa, dunia memang penuh keajaiban. Siapakah yang mampu memastikan segala apa? Bukankah enak juga kita saat ini dapat berjalan dengan bebas Ting Hang memandang wajah Tacinya. Melihat wajah Tacinya itu mengerut sunyi, diam-diam ia heran. Biasanya, Tacinya itu cerdas dan tangkas. Tetapi mengapa pada saat itu seperti orang longong? Setelah berjalan beberapa saat lagi, tiba-tiba Ting Hang berseru, Ai, sekarang aku mengerti, ia melirik Tacinya lalu menghela nafas, ujarnya pula, Ah, tak heran kalau Taci begitu gundah. Aku sendiri pun gelisah, diam-diam pandang matanya terbayang wajah pemuda Han Ping. Seketika merahlah selembar wajah darah itu. Adik Hang, apakah engkau juga terkenang pada Han Ping? Tiba-tiba Ting Ling menegur. Ting Hang mengangguk, pemuda semacam dia, sudah tentu patut dikenang wajah Ting Ling yang sunyi mereka senyum hambar. Apakah engkau merasa Han Ping itu dengan Cagiyok? Ting Hang cepat menukas dengan dengusan pelahan dan muka menyeringai, bagaimana Cagiyok dapat dibanding dengan Han Ping. Han Ping lapang dada, selalu bekerja dengan terang. Seorang pemuda yang berwatak ksatria dan berbudi perwira. Cagiyok? Hektometer, dia sih berlainan. Wataknya licin dan licik dan sikapnya seperti orang banci. Entah mengapa Han Ping mau berkenalan dengan dia kata Ting Ling, Han Ping mengukur orang menurut ukuran seorang ksatria. Dan pula dia kurang pengalaman dalam dunia persilatan. Tentulah tidak mempunyai kecurigaan terhadap orang Ting Hang merenung beberapa saat. Ujarnya, benar, aku memang khawatir Ji Siang Kong, Han Ping, akan menderita kerugian dari hubungan itu. Misalnya ketika di atas puncak bukit itu. Cagiyok pura menderita luka berat dan membiarkan Ji Siang Kong yang menghadapi lain orang. Uh, bukankah itu menandakan betapa kelicinan Cagiyok melihat adiknya sangat ngotot menelanjangi keburukan Cagiyok? Tertawalah Ting Ling, kalau begitu, engkau membenci Cagiyok Ting Hang jebikan bibir, hektometer, nanti pada suatu hari tentu akanku berinya sedikit pelajaran pahit Ting Ling hanya ganda tertawa tetapi tak mengucap apa-apa. Rupanya ia tengah memikirkan sesuatu. Ting Hang menarik-narik ujung baju cicinya, Ciling, apa yang sedang engkau pikirkan? Engkau masih belum sembuh, janganlah terlalu banyak menggunakan pikiran, kata Ting Ling, aku sedang merenungkan tentang ilmu kesaktian Ji Siang Kong yang maju pesat dalam waktu yang begitu singkat itu. Benar-benar suatu peristiwa yang belum pernah ku ketahui. Jika saat si setan tua Long Kong Siau menangkapmu dan paman kita tak muncul, ku kira Ji Siang Kong tentu akan bertindak membebaskan engkau. Jika setan tua itu menerima sedikit pelajaran, hektometer, alangkah baiknya, memang setan tua Leng itu memuakan sekali. Begitu melihat paman muncul, dia terus ngacir pergi seolah-olah hanya bergurau saja kepada kita. Dia benar-benar setan tua yang licin Ting Hang bersungut. Ting Ling mengangguk, engkau hanya menduga diajari terhadap paman sehingga tak berani membikin susah kita. Tetapi sebenarnya dia hendak mengambil muka paman, ingin bersekutu dengan paman untuk menghadapi Ji Siang Kong. Jika sudah berhasil dia tentu turun tangan untuk mencelakai kita dan paman. Setan tua itu memang amat ganas, lebih ganas dari hari mau mengapa Ji Siang Kong selalu bersuah dengan manusia dua begitu? Ciling, apakah kemungkinan Ji Siang Kong akan menerita? Ting Ling tertawa, jangan khawatir. Jangankan dia bersama Kim Lo Ji, sekalipun tanpa Kim Lo Ji, dengan kepandainya yang hebat, rasanya dewasa ini jarang orang mampu menandinginya. Apakah engkau tak memperhatikan bahwa sekalipun paman dan setan tua Leng Kong Siau juga gentar menghadapinya, Ting Hang tak berkata apa-apa lagi, wajahnya menampak kelonggaran hati. Ji Siang Kong memang luar biasa. Bahkan pengemis sakti contoh yang begitu dipandang tinggi oleh dunia persilatan, juga sungkan terhadapnya. Kurasa kelak dia tentu akan melakukan suatu peristiwa besar dalam dunia persilatan, kata Ting Ling pula. Kedua nona itu memang berasal dari keluarga tokoh rimba hijau. Sekalipun masih gadis remaja tetapi dunia persilatan sudah kenalkan kemasyuran nama kedua nona itu. Tetapi betapapun ganas dan gagahnya, mereka adalah anak gadis yang tak mampu terhindar dari rasa getaran asmara. Selama ini mereka hanya bergaul dengan tetamu rimba hijau dan tokoh-tokoh persilatan yang biasanya berwatak licik dan banyak muslihat. Maka sekali berjumpa dengan Hong Ping, segera mereka merasa jatuh hati dan mengagumi pribadi luhur dari pemuda itu. Diam-diam dalam hati mereka berkesan sekali bayang dua pemuda itu. Kemudian setelah bersama melakukan pengejaran pada hilangnya kota pedang pusaka, pemuda itu tak segan menyaru jadi kusir kereta untuk bersama-sama menuju ke kota Tualok Yang. Begitu pula ketika Ting Ling menderita luka akibat pukulan tenaga sakti Sam yang KHI, Hong Ping pun berdaya untuk mengejar sidara baju ungu sampai menerobos ke dalam barisan batu bambu. Peristiwa itu meninggalkan kesan mendalam di lubuk hati mereka, makin lama makin dalam. Oleh karenanya, pada waktu berpisah dengan pemuda itu, mereka seperti kehilangan semangat. Selama berjalan dalam keadaan gundah kelana itu tak taulah sudah berapa jauh mereka telah menempuh perjalanan. Hanya ketika berpaling, mereka melihat jalur dua jalanan di padang belantara itu, sudah hampir habis ditetap puhnya. Sedangkan memandang ke sebelah muka, mereka melihat sebuah hutan yang rawan. Saat itu dalam pertengahan musim rontok, pohon dua dalam hutan itu hampir telanjang dari hiasan daunnya. Apalagi hutan itu hanya terdiri dari dua macam tanaman, pohon randu dan pohon jati. Ketika melintasi hutan itu dan tiba di ujung terakhir, mereka harus menghadapi gunduk karang. Di bawah gunduk karang itu tampak sesosok bayangan orang yang berpotongan tinggi, tengah bergerakian kemari. Tinghang segera menarik ujung baju tacinya, lihatlah, ciling. Di sebelah muka sana ada orang berjalan. Pertanda sudah akan mendapat sebuah desa, ketika melongo ke muka, Tingling melihat orang itu mengenakan baju panjang, punggung menyelip sebatang pedang. Jalannya tidak cepat dan tidak lambat. Mamang Tingling amat cermat. Setelah mengawasi orang itu sampai beberapa saat, kedengaran ia berkata seorang diri, Aneh, mengapa ditetapat yang begini sunyinya, masakan terdapat orang yang berkunjung. Kemungkinan besar dia tentu kaum persilatan, kalau begitu kita susul dia atau tidak cepat Tinghang menanggapi. Setelah merenung beberapa saat, Tingling gelengkan kepala, jangan, aku belum sembuh betul dan perlu engkau rawat. Lebih baik kita jangan cari perkara, Tinghang cibirkan bibir menyahut, aku hanya minta persetujuan chiling. Sekali-kali bukan hendak cari perkara, ia tertawa lalu berkata pula, Bukankah chiling sendiri dulu gemar menimbulkan onar dan suka mengumbar kemarahan? Mengapa setelah berjumpa dengan Ji Siang Kong, perangai cici berubah banyak sekali diam-diam Tingling memaki adiknya, yang makin nakal itu. Tiba-tiba ia kerutkan wajahnya lebih gelap dan membentak, Tinghang, si darah jelurkan lidahnya, tertawa, Karena engkau masih belum sembuh aku pun tak mau menimbulkan kemarahanmu. Chiling, apakah hengka suka masakan aku mendengar itu Tingling pun tertawa. Ia memandang ke arah orang yang berada di sebelah muka itu, katanya, Adik heng, rasanya aku kenal dengan orang di sebelah muka itu bagus, kalau begitu kita ikuti saja secara diam-diam, kata Tinghang. Tingling menganggak. Keduanya segera cepatkan langkah. Orang itu menyusur jalan kecil lalu menyusup ke dalam cekung karang. Kenal atau tidak kenal, jangan kita sampal diketahui orang itu. Kita ambil jalan melingkari bukit ini agar dapat melihat gerak-geriknya dari samping, kata Tinghang. Tingling memuji adiknya, eh tak kira dalam beberapa hari ini saja, Kera berpikirmu sudah jauh lebih tinggi, sepeminuman teh lamanya, Tingling memperhitungkan kalau sudah dapat menyusul orang tak dikenal itu, karena khawatir. Tinghang buka suara segera Tingling mengarahkan telunjuk jari ke mulut, Melarang Tinghang jangan bicara apa-apa, kemudian tangannya yang lain menunjuk ke arah sebuah batu gunung yang menonjol. Sebagai seorang adik yang sejak kecil menjadi kawan sepermainan, sudah tentu Tinghang dapat menangkap isyarat tacinya itu. Tacinya hendak mengatakan bahwa mereka sudah dapat mengejar orang itu dan mengajaknya bersembunyi di balik segunduk batu yang besar. Dari situ mereka akan mengawasi siapakah sesungguhnya orang itu. Memang Tinghang kalah cerdas dengan tacinya, tetapi kemasyuran nama Hun Bong Ji Kyo bukanlah gelar kosong. Gelar itu telah ditetapu dengan darah dan keringat. Darah itu segera mengeluarkan sehelai kedok dari kulit manusia lalu dipasang ada mukanya. Tetapi Tingling mengjeleng kepala, tanda tak menyetujui tindakan adiknya terpaksa Tinghang menyimpannya lagi. Dengan gesit kedua nona itu berloncatan beberapa kali lalu bersembunyi di balik batu besar. Tinghang melongok ke bawah lalu berpaling memandang Ting Ting lalu gelengkan kepala. Isyarat itu berarti bahwa Tinghang tak kenal siapa orang itu. Tingling melongok ke bawah juga. Tetapi baru julurkan kepala, baru dua ia menariknya kembali. Ciling, siapakah orang itu tanya Tinghang? Apakah hengkau kenal padanya Tingling mengangguk? Siapa desak Tinghang? Tingling segera membisiki kedekat telinga adiknya, heto meter seorang tokoh tua yang aneh ialah ketua dari marga NIO. NIO Bun Giau, mendengar nama NIO Bun Giau, Tinghang pun mengangkat bagu dan julurkan lidahnya. Mengira NIO Bun Giau tentu sudah lewat, Tingling melongok pula ke bawah. Ia amat terkejut sekali. NIO Bun Giau tampak berdiri di tepi jalan kedua matanya menyinarkan pandangan penuh kecurigaan. Ia memijat hidungnya, memandang ke atas langit lalu tundukan kepala lagi. Selaka tiba-tiba Tingling mengeluh dalam hati lalu membawai sekujur tubuhnya, setelah itu membawai pada tubuh Tinghang. Ciling, apa gunanya engkau membawai tubuhku tegur Tinghang? Tingling menghela nafas pelahan, ujarnya, setan tua itu telah mencium jejak kita, Tingling menghela nafas. Tinghang juga tergetar hatinya, lalu bagaimana tetapi saat itu Tingling malah lebih tenang dari beberapa saat yang lalu, ujarnya, urusan sudah jadi begini. Mau menyingkir pun tak dapat. Dan lagi kita berdua Hun Bong Ji Kiau belum pernah takut kepada siapapun juga, pada saat kedua saudara itu bercakap-cakap, tiba-tiba kedengaran NIO Bun Giau berseru, puteri dari keluarga mana atau nyonya terhormat dari siapa, Tingling berpaling dan deliki metuk kepada adiknya lalu berteriak kaget, A.I., mengapa nyasar kemari hingga mengejutkan orang NIO Bun Giau tertawa sinis? Kalau memang orang, mengapa mengumpatkan diri? Apakah tak dapat bertemu manusia Tinghang mengerti bahwa tachinya Pura Dua tak tahu orang itu? Memandang Tingling, sambil mencibirkan bibir ia pun Pura Dua menyahut dengan marah, siapa bilang kami takut bertemu orang? Siapakah engkau, hai, mengapa berani bicara begitu kurang sopan sambil berkata, Tinghang melangkah keluar. NIO Bun Giau memandang Nona itu cermat dua lalu menegulnya, mengapa engkau seorang Nona, datang ke tetapat yang begini sunyi Tinghang mendengus, karena engkau bertanya, aku pun hendak bertanya juga. Apakah tetapat ini hanya engkau sendiri yang boleh datang NIO Bun Giau tertawa mengekeh, heh, heh, anak perempuan kecil Dua sudah bermulut tajam saat itu Tingling tak dapat tinggal diam lagi, membiarkan adiknya terdesak. Sambil melangkah keluar ia berseru, haji atau, anak perempuan yang kedua, dengan siapa engkau ribut Dua itu? Di luar tak boleh engkau bikin onar NIO Bun Giau digelari orang sebagai perancang sakti, bukan saja dia pandai dalam ilmu bangunan dan alat Dua rahasia, pun juga pintar menghitung hati orang. Seorang yang licin dan licik. Begitu mendengar suara Tingling belum melihat orangnya, dia sudah dapat menduga. Sambil batuk-batuk, ia tertawa meloroh. Setelah keluar, Tingling memandang sejenak kepada NIO Bun Giau lalu berpaling ke arah adiknya dan menegurnya, jiah tau, engkau memang liar, inilah dari marga NIO di Kim Leng. Tak boleh engkau kurang ajar terhadap orang yang lebih tua. Uh, makin besar, engkau makin meliar, Tinghang menyeringai dan menyahut tak puas, dia tak bilang apa-apa, bagaimana ku tahu dia kepala dari marga NIO Tingling cepat menarik tangan adiknya dan suruh minta maaf kepada NIO Bun Giau. Lekas haturkan maaf kepada NIO Loci Lampuwe. Kalau tidak jika sampai lain orang tahu, kita kaum marga Ting tentu dianggap tak mendapat pendidikan, memandang ke arah kedua dunia itu, sambil mengurut jenggot, NIO Bun Giau tertawa hambar. Sudahlah sudah, karena Jisho Chia tak kenal padaku, tak dapat menyalahkannya, kembali NIO Bun Giau menelitikan pandang matanya ke sekeliling, kemudian bertanya pula, eh mengapa kalian datang ketetapat begini sahut Tingling dengan tangkas, ayah suruh aku membawa adikku ini pesiar keluar mencari pengalaman agar jangan selalu mendekam di rumah dan tak tahu apa-apa, ia memandang Tinghang dan tertawa. Sedang dalam hati NIO Bun Giau memaki kedua nona yang bermulut tajam. Segera ia berkata dengan sikap serius, apakah ayah dan pamanmu baik dua saja selama ini? Kami jarang sekali bertemu diam-diam Tingling pun menertawakan orang si NIO itu yang merasa takut kepada ayahnya. Terima kasih, Loci Ampwe, sahutnya, berkat pengesul Loci Ampwe, ayah dan paman sehat dua saja selama ini. Paman kami ketiga menemani kami. Tadi belum lama lewat di sini. Jika Loci Ampwe datang kemari dua jam yang lalu, tentu bisa berjumpa dengan paman, tergetar hati NIO Bun Giau mendengar keterangan itu. Namun sikapnya pura dua tenang, serunya, ah, sayang, sayang, terlambat sedikit. Tingling cepat balas bertanya, mengapa Loci Ampwe berkunjung kemari? Apakah pemandangan alam di daerah Kim Ling kalah indah dengan sini NIO Bun Giau tampak gelagapan? Ia batuk-batuk sebentar lalu menjawab, aku memenuhi undangan seorang sahabat dan lewat di sini. Sungguh tak nyana kalau bersuah dengan kalian, Tingling saling bertukar pandang dengan Ting Hong. Keduanya cibirkan mulut, tertawa. NIO Bun Giau bingung, tak tahu apa yang ditertawakan kedua anak perempuan itu. Namun pada lain kilas, ia menghibur dirinya sendiri. Masakan seorang tua seperti dia, takut kepada kedua anak perempuan saja. Tingling dan Ting Hong tertawa, NIO Bun Giau pun ikut tertawa meloroh. Peristiwa dalam makam kuno, amat berkesan sekali dalam hati NIO Bun Giau. Ia tak nyana kalau Han Ping seorang pemuda yang tak terkenal, ternyata memiliki tenaga sakti yang begitu hebat. Berhadapan satu lawan satu dengan pemuda itu, ia merasa tak mempunyai harapan menang, apalagi Han Ping masih didampingi dua tokoh yang hebat, Kim Lo Ji dan Iseng yang termasyur dengan kipas besi dan pedang peraknya. Dan yang paling memalukan adalah kotak tetapat pedang pusaka yang sudah berada di tangannya, jatuh ke tangan pemuda itu. Belum pernah seumur hidup ia menderita hinaan seperti itu. Ia ngiler sekali akan isi makam tua yang penuh ratna mutumanikam yang tak ternilai harganya. Lebih dua pula, menurut keterangan Kim Lo Ji, makam itu pun menyimpan dua buah pusaka tonggeret kemala dan kupu dua emas. Dia tetap menginginkan harta pusaka dalam makam itu maka ketika menyerahkan kotak pedang, ia sengaja menekan kotak itu pada telapak tangannya agar meninggalkan bekas. Tak lari gunung dikejar, pikirnya. Selain dia, tak mungkin lain orang mampu keluar masuk ke dalam makam kuno itu. Sekalipun orang lain berhasil mendapatkan kotak pedang itu, tetapi bagian yang penting telah ia rusakan sehingga tak mungkin orang itu mampu masuk ke dalam makam. Memikir sampai di situ terhiburlah hati N.Y.O. Bun Giau. Ketika hunting dan rombongannya keluar dari makam, N.Y.O. Bun Giau terus melarikan diri. Ia menyadari bahwa jika bersama mereka, besarlah bahayanya. Tetapi ketika tiba di cekungan gunung, tiba-tiba ia mencium bau harum dari tubuh wanita. Karena heran ia berhenti dan bertemulah ia dengan kedua nona ting itu. Ia tahu bahwa kedua nona itu termasur menyusahkan orang. Tetapi ia sudah mempunyai rencana sendiri. Maka dengan tahankan kemarahan, ia layani mereka berputar lidah. Tetapi ketika kedua nona itu menertawakannya, ia amat malu. Tetapi pada lain kilas, ia tetap bersabar dulu. Dengan wajah serius, berkatalah ia, Ah, paman kalian begitu longgar membebaskan kalian pergi sendiri. Maafkan aku si orang ini hendak menyebut kalian sebagai Hyantitli, kemenakan perempuan. Ah, sekalipun kalian pintar dan tangkas, tetapi lebih baik kalau ada orang yang memberi petunjuk. Dan kalau percaya padaku, lebih baik kita bersama-sama saja. Bukankah tujuan kalian hendak mencari pengalaman dalam dunia persilatan? Dalam hal itu, kiranya aku dapat memberi petunjuk dua. Nah bagaimana Hyantitli berdua, habis berkata ia tertawa gelap dua. Ting Ling tersenyum, sahutnya, memang baik sekali. Tetapi bukankah hal itu akan merepotkan lociapwe saja sama sekali tidak? Bahkan dengan mempunyai kawan dalam perjalanan, kita lebih gembira dan bisa saling membantu. Mari, kita lanjutkan perjalanan sekarang. Ting Hang tak senang melihat tachinya begitu gampang meluluskan ajakan orang. Pikirnya, huh engkau yang mengaku pintar, akhirnya akan terjeblos juga. Walaupun N. Yeo Bun Giau mempunyai kedudukan yang terpandang dalam dunia persilatan tetapi dia tak mempunyai hubungan erat dengan kita. Pun diluaran orang mengatakan N. Yeo Bun Giau itu hanya lahirnya baik tetapi sesungguhnya seorang yang julik dan banyak muslihat. Mengapa engkau tak mempertimbangkan masak dua tetapi cepat-cepat meluluskan saja tetapi nasi sudah menjadi bubur? Karena tachinya sudah meluluskan, ia terpaksa memapah Ting Ling dan berjalan di belakang N. Yeo Bun Giau selama dalam perjalanan. Beberapa kali Ting Hang hendak menegur tachinya tetapi selalu diawasi N. Yeo Bun Giau sehingga ia tak jadi bicara. Tampak Ting Ling tenang dua saja. Melihat wajah adiknya mengunjuk karang puas, ia hanya ganda tertawa saja. Huh, engkau masih tertawa? Kulihat rasa sakit karena terluka itulah yang menyebabkan engkau linglung, diam-diam Ting Hang memaki tachinya. Demikian mereka bertiga jalan tanpa bicara apa-apa. Masing dua mempunyai soal sendiri dua dalam hati. Tak berapa lama hari pun mulai gelap. Saat itu mereka sudah keluar dari lembah. Tampak jauh di sebelah muka, api penerangan yang menunjukkan adanya sebuah kota. Begitu masuk kota itu, N. Yeo Bun Giau segera mencari rumah penginapan dan memesan dua buah kamar. Malamnya Ting Hang tak dapat menahan hati lagi dan bertanya, Ciling, mengapa engkau mau mengikuti orang itu? Aku sungguh tak mengerti apa yang engkau rencanakan, engkau takut kepadanya. Ting Ling tertawa. Ting Hang mendengus pelahan tidak aku tak takut. Masakan dia mau memakan kita. Ia berhenti sejenak lalu berkata, tetapi apa perlunya kita ikut kepadanya? Bukankah berarti akan mencari kesulitan adik Hang, pada akhir dua ini tampaknya engkau sudah tambah banyak pengalaman. Tetapi engkau tetap tak mengerti isi hatiku. Jika setan tua itu sungguh-sungguh hendak memusuhi kita walaupun aku sudah sembuh, tetapi kita berdua tetap bukan tandingannya. Benar atau tidak benar, Ting Hang mengiakan, tetapi apakah rencanamu mengikuti dia karena tak dapat mengelak lagi, lebih baik kita pura dua turut. Tampaknya dia amat membanggakan diri sebagai orang tua maka kita pun harus mentaati. Dengan begitu dia tentu sungkan untuk mempersulitkan kita. Dan pula, belum tentu dalam perjalanan ini aman. Menilik sikap Leng Ka Ong Siau terhadap kita, lebih baik kita berhati-hati. Dengan ikut padanya, rintangan pertama dia tentu mau melindungi kita, Ting Hang mengangguk. Ah, engkau memang hebat ciling. Aku tak dapat berpikir panjang sampai di situ. Tetapi kita harus siap kau rencana jangan terus-menerus mengikutinya, Ting Ling mergangguk. Soal itu memang sudah kupikirkan. Lihat saja bagaimana sikapnya besok pagi kepada kita. Jika dia tak berbaik, kita harus tinggalkan tanda sandi sepanjang perjalanan. Kupercaya sepanjang jalan dalam kota ini tentu tak luput pengaruh dari anak buah kita, asal melibat tanda sandi yang kita tinggalkan, masakan mereka tak dapat mencari kita. Jika, penjelasan itu telah melonggarkan kecemasan Kati Ting Hang, saat itu N. Yeo Bun Giao yang rebah di atas ranjang juga gelisah. Dengan membawa kedua nona itu berarti dia harus berjaga-jaga diri. Ia tahu dalam dunia persilatan dewasa itu, kecuali beberapa partai persilatan yang besar, yang mempunyai pengaruh adalah It Kiong, Jikoh dan Sampoh. Orang luar menganggap It Kiong, Jikoh dan Sampoh itu sebagai satu kesatuan. Tetapi kenyataannya, mereka mempunyai pendirian sendiri dua. Mengingat pada masa itu timbul banyak pergolakan, jika tetap mengukui pendirian yang lalu, tentu akan terpencil. Dan ini amat berbahaya. Demikian N. Yeo Bun Giao menimang dalam hati. Ia menyadari kedudukan N. Yeo Kepoh sebagai salah satu Sampoh atau tiga marga. Dan teringatlah ia akan pengalaman dalam makam kuno itu. Makin merenung makin tetaplah keputusan N. Yeo Bun Giao. Benar. Aku harus memiliki pembantu yang dapat dipercaya, kemudian ia mulai mengadakan analisa. Fihak yang kiranya dapat dijadikan pembantu yang boleh diandalkan, kecuali pihak Jikoh dan Sampoh, kiranya tak ada lainnya lagi. Dan di antara kelompok dua itu, setelah ditinjau dari segala segi kebaikan dan keburukan, keuntungan dan kerugiannya, kiranya tidak ada yang mencocoki juga. N. Yeo Bun Giao berpaling memandang dinding sebelah. Sekilas timbulah pikirannya. Ya, untuk mencapai tujuannya mencari pembantu tadi, tiada lain jalan kecuali menggunakan kedua nona ke N. Yeo Kepoh. Di sana ia dapat menggunakan bujukan halus sampai tekanan kasar. Asal salah satu dari kedua nona itu sudah dijadikan anak menantunya, dengan ikatan keluarga itu, tentulah pihak lembah Raja Setan akan membantunya. Memikir sampai di situ. N. Yeo Bun Giao gembira sekali hatinya. Tetapi teringat bahwa kedua nona itu tak mudah ditipu, mulailah ia prihatin. Hampir semalam suntuk ia memeras otak untuk mencari daya. Keesokan harinya, N. Yeo Bun Giao suruh pelayar menyewakan sebuah kereta berkoda dua. Kemudian katanya kepada kedua nona ting, kulihat toa syocia agak sakit, tentulah kena angin dingin. Bagaimana kalau kita beristirahat dulu di sini barang dua hari lagi tingling yang cerdik segera tahu kemana tujuan kata-kata N. Yeo Bun Giao. Ketua marga N. Yeo itu, jelas hendak memancing keterangan. Ting Liuk tertawa menyahut, kami berdua bukan baru sekali ini pesiar keluar. Hanya sedikit hawa dingin saja kami tentu tahan. Harap Lepohcu jangan khawatir, N. Yeo Bun Giao tertawa, kalau begitu silahkan naik ke atas kereta. Nona boleh kasih tahu hendak menuju kemana, aku tentu akan membawa kalian ke sana. Apakah Lepohcu akan meluluskan ikut dalam perjalanan kami tanya Ting Hong? N. Yeo Bun Giao gelagapan mendapat pertanyaan yang tak diduga-duga itu. Sesaat ia tak dapat menjawab. Ting Ling yang naik ke atas kereta segera berkata, permintaan kami kepada Lepohcu hanyalah terbatas untuk menjaga keselamatan selama dalam perjalanan. Tetapi bukan berarti menghendaki Lepohcu supaya menghapus semua rencana pekerjaan Lepohcu dan ikut menemani kami. Atas budi kebaikan Lepohcu kami mengaturkan terima kasih dan apabila pulang tentu akan kututurkan kepada ayah. Sedap sekali kata-kata itu kedengarannya tetapi bagi N. Yeo Bun Giao hal itu cukup disadari. Diam-diam ia mengagumi kecerdikan Nona itu. Segera ia tertawa menyeringai, harap Nona jangan khawatir. Aku si orang tua ini sudah dapat mengatur semua keperluanku. Ia terus naik juga ke atas kereta. Sekali cambuk menggeletar, kereta itu pun segera meluncur ke muka. Ting Ling duduk bertopang dagu sambil sebelah tangannya menjamah tepian jendela kereta. Ting Hang hendak bicara tetapi melihat tacinya tengah merenung, ia tak berani membuka mulut dan hanya memandang lekat dua kepada saudaranya itu. Angin pagi berembus. Jalan penuh dengan guguran daun. Tiba-tiba di jalan tampak seorang pemuda berumur 25 tahun tengah berjalan bergegas-gegas. Dari sinar mentari pagi yang menimpa wajahnya, pemuda itu tampak gagah sekali. Tiba-tiba ia membusungkan dada, dan menghela nafas panjang lalu berkata seorang diri, He, leng loji, kali ini sudah jelaslah tali permusuhan antara aku cagiyok dengan kalian dari lembah seribu racun. Jika tak ku beri kalian sedikit hajaran, tentu takkan redalah kemarahanku saupoh cu ini. Ia memandang cakra walap pagi lalu bersuit nyering. Suatu suitan untuk melonggarkan kesesakan dada dan untuk membangkitkan semangat kejantanannya. Habis bersuit, ia lanjutkan berjalan lagi. Beberapa saat berjalan, ia melihat di sebelah muka terdapat sederet pohon jati yang tinggi. Cagiyok menyadari bahwa saat itu ia sudah berada di jalan besar. Cepat-cepat ia pesatkan langkah. Pada saat ia hendak mencapai jalan besar, tiba-tiba ia mendengar suara berderak-derak dari roda kereta yang lari cepat. Buru-buru ia bersembunyi di balik sebuah gerumbul pohon. Tak berapa lama, tampak sebuah kereta meluncur datang. Sepasang kuda menarik kereta itu. Di samping kusir yang mengendalikan kuda, tampak seorang tua berambut putih. Tetapi karena teraling kusir, tak dapatlah Cagiyok melihat romen muka orang tua itu. Begitu pula karena kain tenda di jendela kereta tertutup, ia tak dapat mengetahui siapa penumpangnya. Cagiyok tak mau menghiraukan lagi karena tak ada kepentingan dengan dirinya. Ia terus hendak keluar dari tetapat persembunyiannya. Tetapi sekonyong-konyong matanya terbeliak ketika tertumbuk sulaman kembang warna kuning yang menghias pada lengan baju penumpung dalam kereta itu. Rasanya ia pernah melihat baju macam itu tetapi ia lupa entah di mana. Cagiyok seorang cermat. Sekali timbul kecurigaan, tentu tak mau melepaskan penyelidikannya. Begitu kereta meluncur tujuh-delapan tombak jauhnya, ia pun cepat loncat keluar dan mengikutinya. Dalam pada mengikuti itu tak henti duanya ia memeras otak untuk mengingat-ingat siapakah pemakai baju berlengan sulaman kembang warna kuning itu. Beberapa saat kemudian, ia menampar dahinya dan mendesus, Hai, apakah penumpang itu benar kedua nona tachi beradik itu ia menimang? Kalau benar kedua nona ting, lalu siapakah orang tua berjenggot putih yang duduk di sebelah kusir itu? Namun kalau bukan kedua saudara ting, mengapa mengenakan baju yang biasa dipakai tingling? Walaupun Cagiyok itu seorang yang licin dan banyak muslihat. Tetapi karena selama ini ia telah mengalami berbagai bahaya bersama Han ting dan kedua nona ting, maka terhadap kedua nona itu ia mempunyai rasa hubungan yang lain. Tangan kilat Cagiyok adalah saw pohcu atau majikan muda dari Margacha, sejak kecil sering ikut ayahnya berkelana di dunia persilatan. Maka ia banyak pengalaman dan lebih tinggi kewaspadaannya. Apalagi dia memiliki kepandayan yang hebat. Maka walaupun masih muda, ia sudah termasuh lihai. Walaupun sudah dapat dipastikan bahwa yang berada dalam kereta itu tentu kedua saudara ting, tetapi karena ia belum kenal akan orang tua berjenggot putih itu, maka ia tak mau unjuk diri dan mengikuti secara diam-diam saja. Bahkan untuk lebih aman, ia mengambil lilin kuning untuk melumuri mukanya sehingga kelihatan lebih tua. Hampir dua jam lamanya ia mengikuti kereta itu dari belakang, matahari pun sudah menjulang di tengah langit. Saat itu kereta memasuki sebuah desa, di tepi jalan terdapat beberapa warung dan tokoh kecil. Nah, sampai ditetapat ini kalian tentu berhenti dan dapatlah kulihat apakah benar kedua nona ting itu atau bukan, pikir Cagiyok. Ternyata kereta memang berjalan lebih lambat. Buru-buru Cagiyok bersembunyi di tepi jalan. Ia tetap mengawasi gerak-gerik orang tua berjenggot putih itu. Kusir menggentakan kendali dan berhentilah kereta itu. Apa yang disaksikan Cagiyok, benar-benar mengejutkan dan hampir tak dapat dipercaya. Pikirnya, ho, sejak kapankah kepala marga dari Kim Leng itu berkenalan dengan kedua nona dari lembah Raja Setan ia terus mengikuti gerak-gerik N.I.O. Bun Giau. Begitu turun dari kereta, orang Si N.I.O. itu tentu akan membantu penumpangnya turun. Tetapi ternyata N.I.O. Bun Giau tidak bertindak begitu. Selekas turun dari kereta terus masuk ke sebuah warung, membeli dua poci teh, beberapa kueh dan sayur dalam bungkusan, lalu bergegas naik ke kereta lagi. Ia memberi pesan kepada Kusir dan Kusir itu segera melarikan kudanya lagi. Terpaksa Cagiyok juga membeli beberapa kueh lalu mengikuti kereta itu lagi. Ketika matahari tenggelam di barat dan memasuki sebuah desa barulah kereta itu berhenti di sebuah rumah penginapan. Huh, mau lari kemanapun tetap ku kejar, diam-diam Cagiyok menertawakan. Tetapi ia tak berani terang-terangan unjuk diri, menginap di sebuah warung, sebelah penginapan tersebut. Dia memang cermat. Begitu masuk ke kamar, tak mau ia keluar dua lagi. Ia terus tak henti duanya memikirkan diri kedua nona. Tetapi tetap tak dapat memecahkan rahasia mereka. Akhirnya ia menghela nafas dan memutuskan bahwa nanti tentu mengetahui juga. Setelah memadamkan lampu, ia menutup jendela lalu naik ke atas ranjang. Pengah malam setelah suasana sunyi senyap, barulah ia bangun dan membuka jendela. Setelah melongo keadaan sekeliling, barulah ia loncat keluar dan melenting ke atas wuungan rumah. Dilihatnya rumah penginapan itu cukup besar juga. Terdiri dari empat gunduk bangunan. Kamar duanya banyak, karena gelap maka sukar juga untuk mencari kamar N.Y.O. Bun Gio dan kedua nona ting itu. Ia mendekam di atas wuungan rumah. Tetapi sampai beberapa lama, belum juga ia melihat suatu perubahan. Segera ia enjot tubuhnya melambung ke arah wuungan gunduk bangunan ketiga. Tetapi tetap tak melihat sesuatu. Jendela kamar dua sama tertutup. Setengah jam kemudian, ia tak sabar lagi. Ia mengambil selembar genteng terus hendak dilontarkan ke arah Tian Keng atau halaman seram di tengah. Tetapi tiba-tiba ia mendapat pikiran lain. Diam-diam ia memaki diri sendiri mengapa begitu gegabah. Jika sampai N.Y.O. Bun Gio keluar, bukankah ia akan langsung bentrok dengan dia? Suatu hal yang tak perlu. Akhirnya ia letakkan kembali genteng itu. Ia hendak menuju ke lain kamar. Tetapi tiba-tiba dari sebelah bawah terdengar suara gemer tak macam bunyi papan ranjang. Cepat ia loncat ke atas wungan kamar itu. Mengaitkan kedua kakinya pada tiang belandar, lalu menjulaikan tubuhnya ke bawah, kepalanya melekat di atas jendela kamar. Serentak ia mendengar suara halus berkata dengan bisik dua, Cici, kita sudah ikut sehari dengannya. Adakah, angin malam berhembus dan pohon dua bunga di halaman berkeresekan sehingga suara itu tak kedengaran jelas. Namun hal itu sudah cukup menggirangkan Cia Jiok. Ia tahu jelas itulah suara Ting Hong. Selekas angin berlalu berdengarlah suara Ting Ling berkata, Kukira tentu ada orang yang sudah mengetahui tentang kita naik kereta itu. Bagaimana orang bisa tahu? Tanya Ting Hong. Dengarlah Jiah tahu, hari ini sengaja ku tunjukkan lengan bajuku di luar jendela kereta. Asal ada anak buah lembah Raja Setan yang melihat, tentu tahu kalau kita. Mereka tentu akan memperhatikan, asal, kata-kata Ting Ling kembali hilang tertiup angin malam. Diam-diam Cia Jiok geli dalam hati. Bukan anak buah lembah Raja Setan melainkan dia yang melihatnya. Tiba-tiba ia tersadar, hai, jelas mereka tak suka bersama N.I.O. Bun Giau. Kalau suka masakan dia sengaja memberi tanda sandi untuk memberi tahu kepada anak buah lembah Raja Setan. Tetapi mereka berdua bukan nona yang lemah, mengapa sampai dapat dibawa N.I.O. Bun Giau serasa penuh benak Cia Giok memikirkan hal itu. Ia tak tahu bagaimana harus bertindak. Namun bagaimanapun juga, ia merasa lebih dekat dengan kedua nona itu daripada dengan N.I.O. Bun Giau. Dan ia harus menolong mereka. Baru ia memikir sampai di situ, tiba-tiba sinar cahaya melintas di muka. Diam-diam ia mengeluh dan secepat kilat ia ayunkan tubuh ke atas lalu mendekam di atas genteng. Ia kira jejaknya telah ketahuan orang. Tetapi karena sampai beberapa lama tak ada kejadian apa-apa, ia mengangkat kepala memandang keempat penjuru. Tiba-tiba dilihatnya pada kamar sebelah kanan yang ujung pertama sendiri memancarkan sinar lilin. Dan di bawah jendela memantul sesosok bayangan. Cagiyok gerang dan tegang hatinya. Buru-buru ia melayang ke atas kamar itu. Mengaitkan kaki ke tiang belandar lalu tubuh berayun ke bawah, kepalanya bergelantungan pada jendela. Dengan gunakan ujung lidah, ia melubangi kertas jendela. Mengintai ke dalam, kejutnya bukan kepalang. Di dalam kamar yang remang dua penerangannya itu, tampak N.I.O. Bun Giau sedang berdiri di samping meja. Di atas meja terletak seperangkat alat tulis. Yang mengherankan Cagiyok ialah, mengapa pada waktu tengah malam yang hawanya tak panas, N.I.O. Bun Giau berdiri di samping meja dengan telanjang badan? Tetapi sebagai seorang pemuda yang banyak pengalaman, Cagiyok cepat berpikir. Tak mungkin tanpa sebab, N.I.O. Bun Giau berbuat begitu. Walaupun jeli, Cagiyok terpaksa menahan dan tetap mengawasi gerik-gerik orang si N.I.O. itu. Tampak N.I.O. Bun Giau sedang memandang pahanya sendiri sebelah kiri. Lalu mengambil pit dan melukis di atas kertas. Memandang kepahanya lalu mencorat-corat lagi di atas kertas. Walaupun cerdik dan banyak pengalaman, namun sesaat Cagiyok tak dapat juga mengerti maksud tingkah laku N.I.O. Bun Giau itu. Ketika memandang secara seksama, barulah Cagiyok mengetahui bahwa pada paha kiri N.I.O. Bun Giau itu terdapat segumpal daging yang berwarna ungu. Oh dia terluka yang mengandung racun. Dan ketika mengawasi dengan seksama, Cagiyok melihat jelas bahwa di atas gumpal daging yang berwarna ungu itu terdapat noda guratan seperti benang. Rupanya N.I.O. Bun Giau tengah meniru guratan dua untuk dilukis di atas kertas. Tertariklah hati Cagiyok, pikirnya, huh, apakah yang sedang dilakukan setan tua itu kiranya N.I.O. Bun Giau sedang menyalin lukisan peta makam kuno dari pahanya ke atas kertas. Ketika menyerahkan kembali kotak pedang pusaka kepada Han Ping, sengaja N.I.O. Bun Giau mengecapkan kotak itu ke pahanya. Dengan menutup peredaran darah pahanya, ia dapat menekankan kotak itu sekuat-kuatnya hingga meninggalkan gambar yang jelas di atas pahanya. Dan saat itu barulah ia mengambil alih peta itu dari pahanya ke atas kertas. Sekalipun mengetahui gerak-gerik N.I.O. Bun Giau tetapi Cagiyok tak mengerti apa yang sedang dilakukan orang tua itu. Tetapi ia tahu jelas bahwa ketua marga N.I.O. itu memang ahli dalam bangunan. Maka ia duga orang itu tentu sedang membuat denah sebuah rencana. Cagiyok anggap tak perlu lama-lama berada dua di situ. Ia tak mengerti apa yang dilakukan N.I.O. Bun Giau, di samping itu amatlah berbahaya kalau sampai ketahuan orang si N.I.O. itu. N.I.O. Bun Giau berilmu tinggi. Andai kaya tidak sedang menumpahkan perhatiaannya melukis, kemungkinan besar tentu sudah mencium jejak kedatangan Cagiyok. Lebih baik ia lekas dua tinggalkan tetapat itu. Cepat ia ayunkan tubuh ke atas genteng lalu melayang ke atas wuungan rumah. Malam makin larut dan bergegaslah ia kembali ke tetapat penginapannya lagi. Rebah di pembaringan, pikirannya masih merana. Jika seorang diri, sukarlah ia menghadapi N.I.O. Bun Giau. Asal ia dapat memanggil anak buah Cagepoh untuk membuntuti N.I.O. Bun Giau masakan akhirnya mereka tak dapat diketahui tujuannya. Keesokan hari pagi dua sekali, N.I.O. Bun Giau sudah berangkat. Cagiyok pun buru-buru menyiapkan sandi rahasia untuk menyampaikan berita ke Cagepoh. Anak buah Cagepoh yang mengetahui sandi pertandaan itu harus menurutkan petunjuk dua dalam sandi untuk menyusulnya. Setelah selesai, barulah ia berangkat untuk mengejar kereta. Pada jendela kereta yang sudah jauh jaraknya itu tampak tingling tetap lekatkan lengan bajunya pada jendela kereta. Menjelang petang, mereka masuk ke sebuah kota besar. Setelah N.I.O. Bun Giau mencari hotel, Cagiyok pun tinggal dalam hotel itu juga. Ia memberi tanda rahasia pada daun jendela dan pintu kamarnya. Dua jam kemudian, pintu kamarnya terdengar diketuk orang, tuk, tuk, tuk. Dua kali ketukan panjang dan sekali ketukan cepat, Cagiyok gembira sekali. Ia duga tentulah anak buah Cagepoh telah melihat sandi rahasia yang ditinggalkan dalam rumah penginapan. Setelah mengenakan baju ia mengambil lilin, membolang-balingkan tiga kali lalu memutar satu kali dalam bentuk lingkaran. Kemudian membuka pintu dan duduk di sisi meja. Dua orang lelaki melangkah masuk. Begitu melihat Cagiyok, mereka berdiri tegak dengan sikap hormat lalu berkata, Kami telah melihat sandi yang saupoh cuh tinggalkan di pintu kamar penginapan. Lalu kami bergegas-gegas menyusul. Pesan apakah yang saupoh cuh hendak berikan kepada kami ada sebuah pekerjaan yang hendak ku berikan kepada kalian. Entah apakah kalian berani melakukan atau tidak kedua orang itu menyurut, sahutnya, asal saupoh cuh memberi perintah, Sekalipun masuk ke dalam lautan api, kami pasti takkan mundur Cagiyok tertawa dingin. Bagus, sebenarnya kedatanganku kemari ini karena sedang membutuhi seseorang. Tetapi aku masih ada lain urusan dan orang itu tak dapat dilepaskan. Karlia tak dapat memecah diri sekaligus melakukan dua macam pekerjaan, terpaksa ku panggil bala bantuan kemari dengan hormat kedua orang itu meminta Cagiyok segera memberi titah. Terus terang saja aku sedang membutuhi N.I.O. Bun Giau kepada marga N.I.O. Kepoh dari Kim Leng. Aku menaruh kecurigaan pada gerak geriknya. Tetapi aku masih mempunyai lain urusan yang harus ku kerjakan sendiri. Maka ku minta kalian yang mengikuti kereta N.I.O. Bun Giau itu. Cukup kalian ikuti saja sampai di mana mereka hendak menuju. Tetapi jangan lupa, sepanjang jalan kalian harus tinggalkan sandi pertandaan. Selekas urusanku selesai, aku tentu segera menyusul kalian. Tak sampai dua tiga hari saja tentu sudah dapat menyusul salah seorang yang lebih tua, berkata, kami akan berusaha sedapat mungkin agar dia jangan sampai tahu. Tetapi apabila sampai terjadi hal dua yang diluar dugaan, apakah kami harus, Cagiyok gelengkan kepala. Asal kalian berhati-hati saja, kiranya tak sampai bentrok dengan dia kemudiannya memberi isyarat tangan, silahkan kalian kembali ke tetapat kalian. Besok pagi tak usah kalian kemari mengunjungi aku. Kita segera melakukan tugas masing dua, Cagiyok hamat keras sekali peraturannya. Kedua orang itu tak berani banyak bicara lagi. Mereka memberi hormat lalu melangkah keluar. Tiba-tiba Cagiyok berseru-suruh mereka berhenti dulu. Masih ada dua buah hal yang hendakku pesan. Pertama, kalian tak boleh ketahuan agar jangan mengejutkan dia. Kedua, di sepanjang jalan kalian harus memperhatikan orang-orang yang mencurigakan, terutama orang-orang dari kedua lembah titik. Kata Cagiyok. Kemudian dengan berganti nada bengis, ia berkata pula, urusan ini amat penting sekali. Kalau sampai dia lolos, hektometer, awas setelah suruh kedua anak buah pergi, Cagiyok rebahkan diri lagi di pembaringan. Diam-diam ia menimang, untuk membebaskan kedua nona itu dari tangan NIO Bun Giau, tenagaku tak sanggup. Sekalipun mampu berbuat begitu, pun lebih baik jangan mengikut permusuhan dengan Iihak NIO Kepoh. Satu-satunya jalan, aku harus mencari orang lembah Raja Setan untuk menolong nona itu. Biar mereka sendiri yang menolong puteri dari ketua lembah Raja Setan, memikir sampai di situ, teringatlah ia akan Ting Yansan, paman dari kedua nona itu. Asal bisa berjumpa dengan orang itu, tentu akan terjadi pertetapuran hebat dengan NIO Bun Giau. Tetapi ah, untuk mencari si paderi pencabut nyawa Ting Yansan, bukanlah mudah. Demikian Cagiyok tak henti duanya memutar otak. Tiba-tiba ia teringat, ia rasa Ting Yansan tentu juga ikut datang memperebutkan kitab pusaka dari Lem He Bun. Dengan begitu jelas Din tentu berada di sekitar pedesaan Biklosan. Benar, katanya seorang diri, besok pagi aku harus balik mencari setan tua Ting itu, keesokan harinya, ia segera kembali menuju ke gunung Biklosan lagi. Pada waktu tengah hari, ia merasa lapar sekali dan berhenti makan di sebuah kota. Tengah ia enak dua menikmati hidangan, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dingin. Ho, ku kira engkau kabur ke langit. Tak kira kalau dapat ku ketemukan di sini. Perhitungan itu dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya, setiap angin berhembus dan orang itu pun sudah berada di muka meja Cagiyok. Cagiyok tergetar hatinya. Ketika mengawasi ke muka, ah, ternyata lengkong siau manusia beracun dari lembah seribu racun. Karena Cagiyok membakar barisan bambu batu dari sidara baju ungu, hampir saja lengkong siau yang terkurung dalam barisan itu, mati terbakar. Itulah sebabnya maka ia amat benci setengah mati kepada Cagiyok tetapoh hari ketika di puncak gunung, Ia tentu sudah dapat menghajar pemuda itu andai kata hunting tak ikut campur menghalangi. Kini tak terduga-duga ia telah menemukan pemuda itu di rumah makan. Kesempatan itu tak disiasiakan lengkong siau. Tetapi Cagiyok pun amat lincah. Begitu melihat lengkong siau berada di mukanya, cepat ia lemparkan meja lalu loncat mundur. Tetapi lengkong siau hanya tertawa gelak dua, kalau hari ini sampai melepaskan engkau. Percuma baja lengkong siau hidup sampai setua ini, ia menutup kata-katanya dengan loncat sambil lulurkan tangan untuk menyambar tangan Cagiyok. Cagiyok menyadari bahwa dirinya sukar lolos. Tetapi ia tetap berusaha mencari daya. Akhirnya ia memperoleh akal, serunya karas, lengkong ji, engkau sungguh-sungguh menganggap aku takut kepadamu lengkong siau tertegun. Ia terkejut mendengar ucapan Cagiyok yang begitu gagah. Cagiyok memandang lengkong siau dan berseru pula, lengkong ji, engkau juga seorang tokoh persilatan yang ternama. Kalau mau mencari aku, marilah kita selesaikan di lain tetapat yang lebih sesuai. Di sini bukan tetapat yang layak untuk kita berkelahi. Bagaimana pendapatmu, hai mendapat gertakan itu, lengkong siau batuk-batuk, sahutnya, baik. Pokok engkau jangan harap bisa lolos Cagiyok lemparkan sekeping perak kepada pelayan lalu berpaling ke arah lengkong siau dan tertawa dingin. Leng Loji tak jauh di sebelah muka sana terdapat sebuah dataran gunung. Aku akan menunggumu di sana habis berkata ia terus loncat keluar. Sebagai tokoh yang diberi gelarsi tangan kilat memang Cagiyok mempunyai kelebihan dalam ilmu ginkang. Gerakannya itu mirip dengan bintang jatuh di angkasa. Lengkong siau juga seorang tokoh yang menonjol namanya. Dalam ilmu ginkang, ia pun mempunyai keistimewaan tersendiri. Sekali njot tubuh ia cepat menyusul Cagiyok. Sambil berlari, diam-diam Cagiyok memeras otak. Bagainya hanya ada dua jalan. Pertama, berusaha meloloskan diri. Kedua, mencari akal untuk membakar setan tua itu agar mau bertetap pur melawan N.I.O. Bun Giau. Jalan kedua ini, kecuali dapat menolong kedua nona ting, pun suatu keuntungan baginya. Apabila kedua harimau itu sudah sama-sama terluka, mudahlah dibereskan. Setelah menetapkan rencana, diam-diam ia tertawa puas. Berputar tubuh, ia loncat ke atas hereng gunung di sebelah kanan. Dalam saat mengejar tadi, diam-diam lengkong siau memuji kecepatan lari pemuda itu. Begitu melihat Cagiyok loncat ke atas hereng, ia segera membentak, Ho, jangan kira engkau mampu meloloskan diri lengkong siau pun loncat ke atas hereng gunung. Saat itu Cagiyok tengah memandang ke sekeliliak tetapat. Ternyata di sekeliling tetapat itu penuh dengan batu dua berserakan dan duri anak yang tajam. Jauh dari jalan besar sehingga tak mungkin orang datang ke situ. Setelah menyedot nafas, ia berhenti dan berdiri tegak. Lengkong siau tahu bahwa Cagiyok itu seorang pemuda licin, banyak akal muslihat. Melihat pemuda itu berhenti, ia tak berani gegabah bertindak. Setelah menggeliat sambil condongkan tubuh, ia melesat ke samping Cagiyok. Tiba-tiba Cagiyok tertawa, ah, leng lociampua, mengapa engkau begitu ngotot hendak membuat susah diriku lengkong siau tertawa sinis. Masakan engkau sendiri belum mengetahui berkata Cagiyok dengan serius, cakepoh dengan lembah seribu racun, terpisah di utara dan selatan. Masing dua mempunyai daerah sendiri dua. Dan selama ini tak pernah mempunyai dendam bentrokan apa-apa. Masing dua mengerjakan usahanya sendiri. Tetapi sekarang dengan mengandalkan kepandayan kuat sebagai seorang ciampu berkeras hendak membunuh aku. Benar-benar aku tak mengerti apakah maksudmu yang sebenarnya lengkong siau batuk-batuk, sahutnya, ucapannya sepintas kedengarannya memang beralasan. Tetapi apakah engkau lupa akan tindakanmu melepas api itu? Mengapa saat itu sama sekali engkau tak ingat akan hubungan cakepoh dengan lembah seribu racun yang tak mempunyai dendam permusuhan suatu apa Cagiyok tertawa? Nol, kiranya lo ciampu mendendam peristiwa itu. Tetapi sesungguhnya tak dapat menyalahkan tindakanku itu. Dalara peparangan, tak ada lagi hubungan antara ayah dan anak. Dalam keadaan yang kuderita pada saat itu, terpaksa aku bertindak lepaskan api, demi untuk menyelamatkan diriku. Sama sekali tak sengaja hendak mencelakai lo ciampu wal, Cagiyok, jangan jual kepandayan bermulut tajam di hadapanku mentak lengkong siau. Karena percuma saja, lengkong siau tak sedi percaya ocehanmu lagi. Cagiyok deingkan kepala menghela nafas, ujarnya, kalau tak percaya, aku pun tak dapat berbuat apa-apa. Sekarang engkau hendak bertindak begitu. Terserah engkau hendak bagaimana, aku hanya menurut saja, ia menghela nafas lagi dan berkata lebih lanjut, hanya menilik seorang lengkong siau lo ciampu bertindak begitu membabi buta. Benar-benar Cagiyok harus tertawa geli habis berkata ia terus tertawa gelak dua dengan nyaring sekali. Engkong siau sendiri juga seorang rubah yang licin. Tetapi ditertawakan sedemikian rupa oleh Cagiyok, ia merasa bingung juga. Cepat ia membentaknya, jangan banyak mulut. Masakan tindakanku harus meminta penilaianmu. Huh melihat hati lengkong siau mulai goyah. Cepat Cagiyok berkata, bukan aku hendak menilai tindakan lo ciampu. Tetapi yang jelas lo ciampu telah menelantarkan tujuan lo ciampu datang kemari. Hal yang penting, lo ciampu tak mau mengerjakan, sebaliknya lo ciampu ngotot begitu rupa untuk memusuhi dari kuajah lengkong siau berubah seketika. Diam-diam ia mengakui kebenaran ucapan pemuda itu. Namun lahirnya ia tetap tenang. Jembatan lain dengan jalanan. Tindakanku kepadamu saat ini adalah untuk menghimpaskan dendam kemarahanku atas perbuatanmu membakar barisan. Hal itu tak ada hubungannya dengan kedatanganku kemari. Jadi tak benar kalau aku menelantarkan tujuan. Saat ini aku hendak menghajarmu sampai taubat. Jika hendak bicara apa-apa, asal beralasan, aku tentu akan meluluskan agar engkau benar-benar tunduk sampai di hati Cagiyok sejenak melirik ke arah orang itu dan diam-diam menertawakannya. Huh, setan tua, jangan jual mulut besar di hadapanku. Apa engkau kira aku tak tahu isi hatimu? Heh kemudian ia menjawab, ku dengar lociampu seorang yang cermat sekali. Tetapi menurut pandanganku, lociampu tak ubah seperti tupai yang pandai melompat, tetapi sekali jatuh terpeleset juga. Cobalah ku tanya, apakah lociampu tahu siapa saja yang datang ke tetapat ini? Lengkong siau tertawa meloroh. Ho, masakan hal itu perlu ku jawab dengan wajah serius. Cagiyok berkata, bukan hendak mengatakan lociampu tak tahu. Tetapi aku berani memastikan bahwa lociampu tentu tak mengetahui keseluruhannya dengan jelas. Lengkong siau mendesus dan balikan gundu matanya. Ho, kalau aku lengloji tak tahu apakah engkau lebih tahu dari aku? Hektometer, lengloji tak mudah dikelabuhi orang, makin jelas Cagiyok akan isi hati lengkong siau. Dengan sikap yang yakin, berserulah ia dengan lantang, akaha, bukan begitu maksudku. Sudah tentu aku kalah jauh dengan pandangan lociampu. Tetapi banyak hal justru ku jumpai secara tak terduga-duga. Misalnya seperti kali ini, tiba-tiba ia berhenti berkata. Lengkong siau juga seekor rubah yang licin. Melihat Cagiyok beberapa kali jual gertak, timbulah kecurigaannya. Jangan dua pemuda itu memang tahu sesuatu rahasia penting. Seketika kerut wajahnya berubah tenang dan berkatalah ia dengan nada yang agak ramah, seorang pahlawan, memang sudah kelihatan sejak masih muda. Kalian anak dua muda, tentulah lebih cerdas. Berhenti sejenak ia melanjutkan pula, selain kita beberapa orang itu, adakah engkau menemukan lain orang yang mencurigakan melihat nada orang sudah berubah ramah? Tahulah Cagiyok bahwa setan tua itu sudah mulai masuk dalam perangkapnya. Dengan tingkah yang dibuat-buat, ia berkata, boleh diantar dewasa ini seluruh kaum persilatan telah datang untuk memperebutkan kitab pusaka dari Partai Lem Hei Bun. Tetapi soal itu, bukanlah soal yang mudah diatasi sendiri. Harus mengerahkan persatuan dan kekuatan baru ada harapan berhasil. Maka ketika diutus ayah kemari, ayah telah memberi pesan agar aku jangan membanggakan diri, lebih dua jangan memiliki hati temaha mau menang sendiri. Harus bersekutu dengan sebuah dua buah partai untuk mengatur rencana. Kemudian ayah pun menekankan hendaknya aku selalu mendengar pendapat para ciampu dan melaksanakan perintahnya. Sekali-kali tak boleh bertindak sendiri, rangkaian kata-kata indah yang diucapkan Cagiyok itu benar-benar membuat lengkong siol limbung. Tak tahu apa yang sesungguhnya terkandung dalam ucapan itu. Ia hanya dapat tertawa. Mariagi selalu berkata, pandangan ayahmu itu benar-benar tepat sekali. Cagiyok tak menghiraukan pujian itu. Lalu berkata lagi, kedatangan kali ini, dalam setiap langkah dan tepat, aku selalu berpegang pada nasihat ayah. Bahwa tetapi hari karena salah faham sehingga membuat lo ciampu marah, aku benar-benar sangat menyesal. Kali ini memang telah ku dapatkan suatu hal yang lain orang tak tahu. Maka sengaja ku cari lo ciampu untuk merundingkan hal itu. Dengan begitu dapatlah ku tebos kesalahan yang telah ku lakukan. Tetapi hari itu, lengkong siang tergetar hatinya dan cepat-cepat meminta Cagiyok mengatakan hal itu. Cagiyok menghela nafas, Ujarnya, sesungguhnya karena hal itulah maka aku sengaja kemhali kesini mencari lo ciampu. Tetapi menilik lo ciampu begitu murka kepadaku, ku kuatir keteranganku itu tentu takkan lo ciampu percaya. Habis berkata, ia menghela nafas lagi. Sesungguhnya lengkong siang mendongkol karena Cagiyok bersikap jual mahal. Ia tahu dirinya hendak dipancing. Tetapi apa boleh buat, terpaksa ia mendesak, hubungan antara Cakepoh dengan lembah seribu racun selama ini cukup baik. Apalagi ayahmu selama ini bersikap baik kepada pihak kami. Mengingat hal itu, sudah selayaknya kita harus saling membantu. Tetapi ucapanmu tadi, sungguh tak sesuai dengan hubungan kita itu Cagiyok tersenyum. Setan bertemu iblis apakah sebenarnya yang engkau dapatkan itu? Di sini tiada lain orang lagi, kita dapat merundingkan hal itu, desak lengkong siang. Cagiyok memandang ke sekeliling, kemudian berkata dengan setengah berbisik, menurut pengetahuan lo ciampua, siapa apa saja kah yang datang ditetapat ini kecuali pihak kita berdua, juga kedua anak perempuan dari lembah Raja Setan itu, Ting Yan San, Kim Lo Ji, Siki Pas Besi Pedang Perak Iseng, Naga Laut Gun Hai Chin An Ki, Kim Lo Ko Ai, ia menengadah kepala merenung sejenak, lalu berkata pula, dan masih terdapat juga pengemis tua yang memuakan itu, lo ciampua tak berjumpa dengan lain orang lagi tanya Cagiyok. Kedua manusia aneh bungkuk dan pendek yang tak dapat kita masukkan sebagai tetamu, Cagiyok cepat menyanggapi, dan masih ada seorang lagi yang lo ciampua tak menduga sambil mengangguk kepala, Leng Kong Siau mendesus, yang engkau maksudkan apakah bukan pemuda si Jitu, bukan, bukan dia, bantah Cagiyok. Lo ciampua, di kalangan kedua lembah dan ketiga marga itu, siapakah kiranya yang tampak tak ikut campur dalam urusan ini mendapat pertanyaan itu, Leng Kong Siau termangu tak dapat menjawab. Aku hendak bertanya sedikit lagi, kata Cagiyok, bagaimanakah pandangan lo ciampua tentang hubungan antara marga N.I.O. Kepoh dengan lembah Raja Setan selama ini tergetar hati Leng Kong Siau serunya, kepala marga N.I.O. Kepoh di Kim Leng, N.I.O. Bung Yau, biasanya membanggakan diri akan alat dua rahasia dalam gedungnya. Dia yakin gedung N.I.O. Kepoh itu berdinding baja yang kokoh sehingga ia jarang bergaul dengan orang luar. Turut pengetahuanku selama ini, sekalipun hubungan N.I.O. Kepoh itu tidak begitu erat dengan lembah Raja Setan, tetapipun juga tak mempunyai dendam permusuhan suatu apa, Cagiyok tertawa, memang begitulah. Sekalipun aku masih hijau dan kurang pengalaman, tetapi sering kedengar ayah mengatakan bahwa hubungan antara N.I.O. Kepoh dengan lembah Raja Setan itu memang tak erat. Tetapipun tak bermusuhan, adakah N.I.O. Bung Yau juga datang kemaritanya Leng Kong Siau? Cagiyok mengangguk. Apakah engkau melihat setan tua N.I.O. itu bersama-sama ting loji desak Leng Kong Siau? Jika dengan ting yang san, aku sih tak heran, kata Cagiyok. Ia herhenti bicara lalu tertawa aneh. Leng Kong Siau maju selangkah, menegas, apakah pihak lembah Raja Setan kerahkan orangnya kemari semua hu? Sekarang baru engkau bingung sendiri, diam-diam Cagiyok menyumpai. Ia girang karena Leng Kong Siau sudah mulai terpikat. Namun sebagai seorang pemuda yang licin, tak mau ia mengunjuk perubahan meka. Apakah pihak lembah Raja Setan kerahkan seluruh orangnya atau tidak? Aku tak begitu jelas. Tetapi iar aku lihat dengan metu kepala sendiri ialah kedua nona dari lembah Raja Setan itu pergi bersama N.I.O. Bun Giau, katanya dengan serius. Seketika berubahlah wajah Leng Kong Siau, serunya menegas, apakah tamu N.I.O. Bun Giau pergi bersama dengan kedua budak perempuan itu? Apakah engkau tidak keliru? Cagiyok tertawa. Harap lo Ciam Pua jangan meragukan. Cagiyok yakin tak salah lihat lagi ia segera menuturkan tentang kereta yang membawa N.I.O. Bun Giau dan kedua nona itu. Karena curiga, ia segera mengikuti secara diam-diam. Semua yang telah terjadi, diceritakan kepada Leng Kong Siau. Hanya satu hal yang tak dikatakan ialah tentang di sepanjang ia meninggalkan sandi rahasia marga Cagiyok. Leng Kong Siau mementangkan kedua matanya lebar dua menatap Cagiyok, katanya, Cagiyok, adakah omonganmu boleh dipercaya? Jangan merangkai cerita bohong di hadapanku tergetar hati Cagiyok seketika. Namun ia tetap tenang dua saja menjawab. Dalam urusan besar seperti ini, masakan aku berani membohong. Tiba-tiba Leng Kong Siau tertawa mengekeh, ujarnya penuh selidik. Kalau tahu hal itu mengapa bukannya terus mengikuti mereka tetapi sebaliknya engkau malah datang kemari? Dan mengapa pula engkau yakin bahwa aku tentu berada di sini? Makin terbanglah serasa semangat Cagiyok menerima pertanyaan itu. Namun ia cepat menutupi getar perasaannya dengan sebuah tertawa keras. Lalu menjawab, kereta berkuda dua tak lebih tak kurang hanya seperti sebatang jarum sulaman saja. Apakah susahnya untuk menyusul mereka? Tentang mengapa aku kembali kemari dan mengapa yakin kalau lociampu tentu berada di sekitar tetapat ini, mudahlah untuk menjawabnya. Sekalipun masih bodoh, tetapi selama ini sudah lama aku berkelana di dunia persilatan. Rasanya tak perlulah kuterangkan jawaban itu sejelas-jelasnya. Yang penting, harap lociampu suka percaya pada keteranganku yang sesungguhnya ini, ia menutup kata-katanya dengan sebuah tertawa nyaring. Ia tak memberi jawaban secara langsung melainkan secara samar dua saja. Sebagai tokoh yang banyak makan asam garam dunia persilatan, Lengkong Xiao pun tak mau mengeduk keterangan sampai di dasarnya. Ia pun terpaksa ikut tertawa juga. Beberapa saat kemudian, kembali Lengkong Xiao bertanya, Turut wawasanmu, permainan apakah yang sedang dilakukan N.I.O. Bun Giao itu? Dan kemanakah kiranya tujuan mereka Cagyok berdiam diri beberapa jenak, lalu berkata, Apa maksud N.I.O. Bun Giao? Aku tak berani memastikan. Hanya menurut nada perkataan kedua nona itu rupanya mereka tak senang. Dan kalau menurut arah yang hendak ditujunya itu, kemungkinan besar tentu ke Kim Leng, Lengkong Xiao mendesus. Tiba-tiba wajahnya berubah gelap, katanya, Cagyok, tentang persoalan kita berdua, baiklah kita kesampingkan dulu. Tindakanmu untuk mencari aku itu dapat diartikan sebagai kesungguhan hatimu. Sekarang jangan buang waktu, hayolah engkau tunjukkan tetapat mereka itu. Selama dalam perjalanan kita harus saling bantu. Dan ingat, jangan sekali dua engkau secara diam-diam merancang tipu musliat. Tiba-tiba ia menyambar pergelangan tangan pemuda Cagyok itu dan tertawa dingin. Aku Lenglogi, senang berbuat secara belak-belakan. Sekarang ku tegaskan. Jika engkau coba dua hendak main siasat, jangan engkau sesalkan aku seorang ganas. Engkau seorang cerdik, tentu dapat mempertimbangkan mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan engkau habis berkata ia lepaskan cengkeramannya. Cagyok tahu bahwa dirinya hendak ditekan tetapi apa boleh buat, terpaksa ia mengiakan saja. Namun diam-diam ia telah merancang dalam hati. Bila nanti berjumpa Nye Obun Giau, ia hendak berusaha untuk mengadu domba. Dan apabila kedua setan tua itu sudah saling berhantam, mudahlah ia untuk meloloskan diri. Setelah menetapkan keputusan, berkatalah ia, dengan mantap, kepergian Cagyok bersama Lociampu kali ini, untung atau rugi, sudah menjadi tanggung jawab Cagyok dan lembah seribu racun. Harap Lociampu percaya penuh. Tak nanti aku Cagyok berani mengandung pikiran yang tidak-tidak disanjung begitu rupa, diam-diam tersentuh juga hati Lengkong Siau. Ia tertawa dingin, asal lengkah sudah mengin syafi, itulah sudah cukup kemudian ia ajak pemuda itu segera berangkat. Cagyok mengiakan. Berputar tubuh ia terus melangkah cepat. Lengkong Siau pun segera mengikutinya. Dalam perjalanan, masing dua mempunyai rencana sendiri dua. Pikiran Cagyok membayangkan, dengan akal bagaimana ia dapat mengadu domba kedua setan tua itu agar ia dapat menolong kedua nona ting itu. Sedang Lengkong Siau pun tak tinggal diam. Diam-diam dia pun menimang dalam hati. Jika tidak ada urusan penting tak mungkin N.I.O. Bun Giau mau keluar ke dunia persilatan. Ia tahu bahwa N.I.O. Bun Giau itu seorang harimau berselimut domba. Lahirnya bersikap ramah tetapi hatinya ganas sekali. Kali ini pasti ada sesuatu yang penting sekali maka warang si N.I.O. itu sampai membawa kedua nona hun Bong Ji Giau itu. Dengan ikut campur dalam urusan itu, jelas ia pasti bentrok dengan N.I.O. Bun Giau. Kemungkinan akan menimbulkan dendam permusuhan, bukanlah suatu hal yang mustahil. Untuk menghadapi orang si N.I.O. itu, ia merasa tak berberat. Tetapi ia meragukan, apakah N.I.O. Bun Giau itu hanya seorang diri saja atau mempunyai kawan lain yang sakti. Dalam pada itu ia harus memperhitungkan juga diri Cagiyok. Pemuda itu tak kalah licin dan ganas dengan N.I.O. Bun Giau. Walaupun saat ini Cagiyok bermulut manis, namun apabila menghadapi saat dua yang genting siapa tahu pemuda itu akan berbalik haluan. Dan apabila hal itu sampai terjadi, berarti ia akan menghadapi kesulitan. Sudah bentrok dengan N.I.O. Bun Giau, masih diaduk-aduk Cagiyok. Betapapun halnya, sukarlah baginya untuk menghadapi empat buah tangan. Ditambah pula dengan hadirnya kedua nona ting itu. Sesungguhnya Lengkong Siau itu seorang yang cermat. Maka dalam perjalanan itu, diam-diam ia telah meninggalkan sandi pertandaan dari lembah seribu racun. Agar anak buahnya segera menyusul. Cagiyok tak tahu kalau diam-diam Lengkong Siau memanggil anak buahnya. Tetapi sebagai seorang pemuda yang cerdik, ia tahu bahwa rupanya Lengkong Siau tetap mencurigai dirinya. Maka diam-diam ia pun tingkatkan kewaspadaan. Pada malam itu ketika menginap di sebuah rumah penginapan, kira-kira pada waktu tengah malam waktu Cagiyok tidurnya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara ketukan pelahan pada daun jendela kamarnya. Cagiyok terkejut. Cepat ia mengetahui bahwa ketukan itu jelas bukan ketukan rahasia dari kaum Kakepoh. Tetapi karena seseorang hendak menemuinya, ia pun tak dapat tinggal diam. Setelah turun dari pembaringan, ia membentak pelahan, Hai, siapakah yang pada waktu tengah malam buta, hendak menemui aku dari luar terdengar suara penyahutan dingin, jika tiada urusan, masakan aku mencarimu, jendela terbuka, sesosok tubuh loncat masuk dan di dalam kamar muncul seorang imam yang bertubuh kurus. Punggung menyanggul pedang, tangan kanannya mencekal sebatang hutim atau kebut pertapa. Waktu mendengar nada suara orang itu, Cagiyok sudah terkejut. Dan ketika melihat siapa tetamu yang tak diundang itu, ia makin terperanjat. Kiranya pendatang itu bukan lain adalah Ting Lansan si imam pencabut nyawa, paman ketiga dari kedua nona Ting. Cagiyok kejut dua girang melihat tokoh dari lembah Raja Setan itu. Girang karena Ting Lansan tentu akan membantu usahanya untuk menolong kedua nona kemenakannya itu. Dengan adanya imam itu, sekurang-kurangnya Lengkong Siau harus berpikir panjang kalau seandainya mempunyai rencana hendak mencelakai dirinya. Maka diam-diam Cagiyok merasa lega hatinya. Tetapi ia pun tak lepas dari rasa cemas juga. Baik N.I.O. Bun Giau, Lengkong Siau maupun Ting Lansan ini adalah tiga setan tua yang terkenal sebagai tokoh-tokoh aneh. Gerak-gerik mereka serba sukar diduga, sikapnya amat dingin. Mudah berubah pendirian, berbalik haluan. Dengan terjepit di antara ketiga iblis tua itu, Cagiyok merasa amat tak leluasa sekali bergerak dan bicara. Berpisah beberapa hari saja, mengapa sekarang engkau galang gulung bersama Leng Lo Ji sekonyong-konyongnya dikejutkan oleh Teguran Ting Lansan? Cagiyok tertegun. Ia menyadari bahwa hal itu memerlukan penjelasan yang panjang. Maka ia pura dua terkejut, apakah lociampu bertanya kepadaku adakah di sini terdapat lain orang lagi kalau tidak kepadamu? Habis kepada siapa ku bertanya Cagiyok gelagapan dan menegas pula, apakah yang lociampu hendak tanyakan mengapa engkau bersama-sama dengan Leng Lo Ji seru Ting Lansan pula? Cagiyok kerutkan alis mengunjuk wajah cemas, sahutnya, harap lociampu suka maafkan, tak dapat ku beritahukan soal ini, sambil kibaskan kebutnya. Berserulah Ting Lansan menegas, adakah engkau benar-benar tak mau memberitahukan saat itu Cagiyok sudah mempunyai rencana. Pelahan-lahan ia hendak memikatnya ke dalam perangkap. Maka tertawalah ia dengan hambar, bukannya aku tak mau memberitahu tetapi memang aku mempunyai kesulitan, dalam soal apa maka engkau begitu sulit memberitahukan desak Ting Lansan. Cagiyok menghela nafas, mengingat hubungan antara Lembah Raja Setan dengan Fihak Kamika Kepoh, seharusnya ku beritahukan hal itu kepada lociampu. Apalagi tetap poh hari di puncak bukit, lociampu pun tak terpengaruh oleh kata-kata Leng Lo Ji. Cagiyok sungguh takkan melupakan peristiwa itu dan seharusnya nada hal yang harus dirahasiakan kepada lociampu. Ia berhenti sejenak lalu merenung. Beberapa saat kemudian baru berkata pula, dalam hal ini, aku sungguh tak bebas karena seseorang, Cagiyok bukan pemuda tetapi. Sekalipun Leng Lo Ji lihai tetapi tak seharusnya engkau begitu ketakutan kepadanya. Kalau engkau mengatakan kebebasanmu terikat orang, apakah itu tidak bohong ah, lociampu hanya tahu satu tetapi tak tahu. Yang kedua, Cagiyok menghela nafas. Demi mengatakan kesungguhan hati, ku mohon lociampu meluluskan permintaanku dan nanti tentu ku beritahukan soal itu, baiklah, asal aku mampu saja, tentu akan ku luluskan, kata Ting Yansan. Hal itu sebenarnya bukan hal yang sukar. Asal lociampu meluluskan saja. Cukup asal lociampu jangan memberitahukan bahwa aku telah memberitahukan hal itu kepada lociampu. Itulah sudah cukup, sambil mengusap jenggotnya, berkatalah Ting Yansan, dalam segala tindakan, aku selalu menjunjung janji karena engkau sudah mempercayai aku, sudah tentu takkan ku bocorkan hal itu kepada orang lain. Harap engkau jangan khawatir, apakah ucapan lociampu itu dapat kupe, gang masih Cagiyok menegas. Kapan kah aku pernah menipumu Cagiyok mengisar maju selangkah? Dengan wajah bersungguh ia berkata, kalau begitu, aku hendak memberitahukan. Ia berhenti sejenak lalu, tahukah lociampu apa sebab aku rela menerima tekanan leng loci itu Ting Yansan kicupkan mata, menyahut, justeru itulah yang hendak ku ketahui terus terang, kesemuanya itu hanyalah untuk kepentingan pihak lembah Raja Setan, Ting Yansan mendengus panjang. Hubungan lembah Raja Setan cukup baik dengan Cagiyok dan mengingat kebaikan lociampu kepadaku tetapoh hari, sudah tentu aku harus membantu kesulitan lembah Raja Setan, eh, kesulitan apakah yang menimpah lembahku? Cobalah engkau jelaskan maaf, aku hendak mengajukan pertanyaan. Bagaimanakah hubungan antara lembah Raja Setan dengan N.I.O. Kepoh di Kim Leng itu tak ada hubungannya sama sekali? Tetapi juga tak bermusuhan adakah lociampu mengetahui bahwa kedua nona kemenakan lociampu itu sekarang bersama-sama dengan N.I.O. Bun Giau di luar dugaan Ting Yansan tak terkejut mendengar hal itu Tanyanya, aku bertanya tentang urusanmu dengan leng loci, bukan menanyakan soal N.I.O. Bun Giau tergetar hati Cagiyok mendapat sambutan itu Terpaksa ia menjawab, soal itu timbul karena N.I.O. Bun Giau Dengan metu kepala sendiri ku saksikan N.I.O. Bun Giau membawa kedua nona Ting dalam sebuah kereta yang menuju ke Kim Leng, oh, desus Ting Yansan Memang kedua budak perempuan itu suka menimbulkan hal-hal yang tak dimengerti Orang mengkal juga hati Cagiyok karena Ting Yansan tak dapat dibakar hatinya Tetapi ia tak putus asa Katanya lebih lanjut, tetapi jelas bahwa kedua nona itu, tak suka hati Dengan begitu, kepergian mereka itu, tentulah karena terpaksa Bagaimana engkau tahu itu desak Ting Yansan Cagiyok segera menuturkan semua pengalamannya ketika mengikuti jejak N.I.O. Bun Giau Hanya tentang sandip pernyataan Cah Kepoh yang ditinggalkan di sepanjang jalan, tak diberitahukannya Kini terpengaruh juga Ting Yansan Adalah demi menolong kedua nona Ting, maka aku terpaksa menderita tekanan dari Leng Loji Tetapi dengan timbal balik, ia bersedia ikut aku menuju ke N.I.O. Kepoh Mengapa engkau tak mencari tokoh-tokoh lembah Raja Setan Tegur Ting Yansan dalam hal ini Harap Lociampua suka maafkan Pertama aku tak yakin bahwa Lociampua masih berada di sini Dan kedua mengingat bahwa menolong orang itu ibarat menolong kebakaran Maka aku terpaksa minta bantuan Lengkong Siawi yang dapat ku jumpai di sini Cagiyok memberi jawaban yang beralasan Untuk itu Ting Yansan rupanya dapat menerima Lalu bagaimana kehendakmu sekarang tanya Ting Yansan Cagiyok merenung sejenak lalu menyatakan bahwa karena ia telah terlanjur meminta bantuan Leng Loji Maka sebaiknya janganlah sampai Lengkong Siawi mengetahui pertemuan saat itu Besok pagi apabila aku dan Leng Loji berangkat Baiklah Lociampua Pura II bergegas muncul dan menegur kami berdua Kemana kami hendak pergi Terus terang saja Lociampua nanti menyatakan telah mendapat laporan dari anak buah lembah Raja Setan Yang menemukan sandi pertandaan dari kedua nona Ting Kata Cagiyok Ting Yansan menyetujui usul itu Setelah itu ia tinggalkan kamar penginapan Keesokan harinya Lengkong Siawi dan Cagiyok segera berangkat ke Kim Leng Di tengah jalan mereka dikejutkan sesosok bayangan yang berlari pesat mendatangi Aha, kiranya engkau saudara Ting, tegur Lengkong Siawi, apakah keperluan saudara mengejar kamiho? Bukankah jalan besar ini diperuntukkan setiap orang sahut Ting Yansan agak kurang senang? Adakah saudara Leng merasa melakukan sesuatu hingga kedatanganku ini? Ini engkau duga tentu hendak mengejarmu Lengkong Siawi tertegun mendapat jawaban yang cukup tajam itu Sebelum ia menemukan kata-kata untuk menjawab, Ting Yansan pun sudah berkata pula Eh, mengapa saudara Leng bersama dengan anak itu? Bukankah saudara amat mendendamnya khawatir kalau Lengkong Siawi salah jawab hingga menimbulkan hal dua yang tak diinginkan? Buru-buru Cagiyok mendahului, ah, nama seorang Ciam Pua seperti Leng Lo Ciam Pua sungguh-sungguh mendendam terhadap orang yang lebih muda? Apalagi soal tersebut hanyalah soal salah faham yang tak berarti, sudah tentu Leng Lo Ciam Pua berlapang dada maafkan aku Eh, hendak kemanakah Leng Lo Ciam Pua ini? Mengapa begitu terburu-buru sekali tampaknya diam-diam Lengkong Siawi dan Ting Yansan memuji kecerdikan pemuda itu? Lengkong Siawi merasa telah dihindarkan dari kesulitan menjawab pertanyaan Ting Yansan sedang Ting Yansan merasa telah diberi jalan untuk segera menyatakan tujuannya Ho, ini bukan urusanmu, tak perlu engkau tahu, sahut Ting Yansan dengan nada keras Ah, mengapa Lo Ciam Pua mempunyai pikiran begitu? Bukankah kita yang datang ke gunung ini mempunyai tujuan sama? Bukankah hubungan antara Lembah Raja Seran dengan Marga Cakepoh selama ini baik dua saja? Dengan berdasar dua pegangan itu, kiranya kita wajib sating bantu Bukankah demikian, Leng Lo Ciam Pua Cagiyok melirik ke arah Lengkong Siawi? Lengkong Siawi hanya mendengus tak jelas Hektometer, pintar benar sawpoh cuca kepoh itu bermain lidah, sahut Ting Yansan Tetapi ku rasa hal itu tak perlu ku beritahukan, karena menyangkut kepentingan Lembah Raja Setan sendiri Kecuali bagaimana, harap Lo Ciam Pua sudi mengatakan, cepat Cagiyok mendesak Kecuali kalian memang ingin membantu, barulah dapat ku beritahukan ah, mengapa Lo Ciam Pua mengatakan begitu? Bukankah sudah ku nyatakan dalam perantauan, kita harus saling bantu-membantu dengan sahabat Silahkan Lo Ciam Pua memberitahukan, asal kami mampu, tentu dengan senang hati akan membantu Lo Ciam Pua, kata Cagiyok Seorang anak buah lembah Raja Setan telah menemukan sandi pertandaan yang ditinggalkan oleh kedua budak perempuan kemenakanku itu Mengatakan, bahwa kedua budak itu telah ditawan oleh N. Yeo Bun Giao ke Kim Leng Hai! Benarkah itu Cagiyok Pura II menukas kaget, benarkah itu? Adakah laporan anak buah lembah Raja Setan itu dapat dipercaya EHM? Peraturan lembah kami amat keras Barang siapa berani hohong, matilah hukumannya jawab Ting Lian San Leng Lo Ciam Pua, cepat Cagiyok berpaling ke arah Leng Kong Siau Karena Ting Lo Ciam Pua telah mempercayai kita, sudah pada tetapatnya kita pun harus membantu Ting Lo Ciam Pua Leng Kong Siau hanya mengangguk saja Sesungguhnya ia tak senang dengan tambaknya seorang Ting Lian San Tetapi karena orang Shiting itu memang hendak ke Kim Leng, apa boleh buat? Terpaksa ia tak keberatan Demikianlah, ketiga orang itu segera melanjutkan perjalanan ke Kim Leng Singkatnya saja mereka telah mencapai tujuan Tengah mereka terpesona memandang sebuah bangunan gedung yang besar dan mewah Sekonyong-konyong seorang pemuda baju biru muncul dan menanyakan keperluan ketiga orang itu Ketika ketiga orang itu memperkenalkan diri, pemuda baju biru itu tersipu-sipu memberi hormat dan menyatakan hendak mengantar mereka menemui kepala marga Nyokepoh Pertama-tama, mereka berhadapan dengan 12 buah pagar kayu setinggi 2 tombak Baik bahan maupun bentuknya, sama semua Di atas pagar itu tercantum 6 buah huruf yang dirangkai dari dahan pohon, berbunyi, Kim Leng Nyokepoh Kata pemuda itu dengan bangga, ke-12 buah pagar itu dibentuk menurut 12 waktu Tampaknya serupa tetapi letaknya tak sama Hanya 2 buah pagar yang dapat mencapai ke gedung Barang siapa yang gegabah masuk kemari, tentu tersesat dan akan terancam bahaya maut Tanda petik